Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku Disharekan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fitredo Bandung dan 95,7 FM Fitredo Semarang Masih membahas mengenai pelayanan kesehatan yang optimal untuk masyarakat bersama dengan Dr. Chris Sandeh Hakim, beliau adalah dokter dari Green Medical Center dan Dr. Chris dilanjutkan kembali ya pembahasannya jadi 4 pilar tadi, oke lah kalau di pertemuan kita kali ini kita mau bahas lebih dalam lagi ya dok ya seputar promotif atau preventifnya tadi apa sih yang bisa kita lakukan, karena ini kan bicara tanggung jawab bersama gitu ya dok ya artinya gak mungkin dong hanya dari dokternya aja atau dari orang-orang yang memang berkecimpung di bidang kesehatan karena tadi kan kita harus sadar bahwa kesehatan itu milik masing-masing orang jadi tadi bagaimana sih peran kita juga gitu terus tertanya dalam rangka tadi ya supaya promotifnya tadi atau preventif untuk supaya penyakit gak kita alami itu seperti apa sih realnya real konkret, oke silahkan dokter mungkin saya akan menjelaskan real konkretnya mulai yang benar-benar saya lakukan karena promotif ini sangat erat kaitannya dengan penyuluhan kesehatan penyuluhan ya pasti sering kan Rini melihat penyuluhan kesehatan, event-event seperti itu yang dia juga ada yang namanya bakti sosial juga, yang untuk pencegahan nah jadi sebagai contoh itu saya pernah mengadakan sebuah event untuk penyakit kanker kemarin ini nah jadi kita mengadakan sebuah penyuluhan yang dihadiri oleh wanita-wanita Indonesia karena kan seperti yang kita ketahui, untuk penyakit kanker sendiri sekarang ada yang tertinggi adalah kanker pedara dan kanker cervix untuk perempuannya perempuan, jadi kita mengadakan sebuah event penyuluhan yang disertai juga dengan ya namanya pencegahannya seperti tes payudara sendiri untuk penyakit kanker payudara oke sadari sedani iya sedani jadi itu bagian dari deteksi dini juga ya karena harapannya dengan cepat ketahuan, cepat treatmentnya juga dan hasilnya juga pasti akan memuaskan juga menguntungkan kedua belah pihak pasien dan keluarganya dan juga tim medisnya juga gitu ya dok itu bagian dari promosi gitu kan bisa melalui penyuluhan-penyuluhan yang dihadiri oleh awam ya dok ya awam-awam biasanya ada ancaman luar sana yang perlu kita sadari ya bukan bermaksud untuk menakut-nakuti ya dok ya tapi justru untuk tadi semakin sadar dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa aja terjadi apalagi kalau ada faktor resiko tadi ya dok ya baik itu ringan sedang maupun tinggi nah kalau yang untuk preventif gitu kan karena kita sadar ada berbagai macam penyakit di luar sana dan siapa tahu kita juga punya faktor resiko mungkin sekarang kita nggak tahu kalau faktor resiko kita ternyata banyak gitu ya itu nanti dibantunya juga seperti apa ya apakah memang tadi kita harus dengan rajin membaca dari sumber-sumber yang akurat atau mungkin bertanya langsung konsul langsung ke dokter walaupun belum ada penyakit jadi apa sih yang bisa kita lakukan dokter? oke jadi saya akan jelaskan yang mengenai preventif ya jadi preventif itu sebenarnya berasal kalau pandangan saya ya preventif ini kita harus menyandang sebuah semboyan lebih baik mencegah daripada mengobati nah bukti konkretnya kita bisa melalui contohnya medical check up jadi dari medical check up contoh seperti cek darah atau cek pemiksa fisik secara umum kita kan akan tahu nih akan ke arah kemana penyakit kita makanya ada yang namanya pemiksa peninjang sekarang untuk lebih kita ketahui sebagai detail penyakitnya seperti apa contoh kalau kita temukan benjolan pada saat pemeriksaan awal kita bisa langsung yang namanya tes mammography misalnya untuk kita ketahui seberapa luas jaringan tumor yang ada pada periode rahasi wanita tersebut jadi harus sadar terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh kita ya dok ya karena semula mungkin nggak ada yang namanya maaf ya tadi keluhan ada benjolan atau keluhan-keluhan lainnya gitu terus ternyata seiring dengan berjalannya kehidupan gitu kemudian ada keluhan seperti itu dan tindakan kita memang lakukan cari tahu segera mungkin apa yang terjadi pada saya gitu ya kalau lebih seperti itu ya tadi bagian dari screening atau medical check up gitu ya apa sih yang mungkin jadi basic juga disini yang perlu dilakukan entah itu setahun sekali atau mungkin yang tadi dengan faktor resiko faktor resiko juga kan luas ya bisa usia juga tadi ya bisa juga memang lifestyle nya juga seperti apa gitu jadi kalau dikembangkan lagi menarik nih dong kalau dibahas satu persatu oke mungkin saya akan jelaskan berdasarkan pengelompokan penyakit ya kita kan penyakit kan banyak jenisnya mungkin dari simpelnya saya akan jelaskan melalui penyakit kronis contohnya kencing manis contohnya jadi biasanya orang setelah kena kencing manis dia akan terus kontrol gitu karena sifat penyakitnya kan timbulnya perlahan sembuhnya kan juga biasanya perlahan makanya butuh yang namanya melalui diet kita edukasi penduduk melalui dietnya yang sehat seperti apa dan juga kita bantu dengan pengobatan-pengobatan untuk supaya gula darahnya itu jadi stabil di bawah angka 200 ya seperti yang kita sering lihat di hasil lab gitu nah ya jadi untuk penyakit kencing manis contoh nih medical check up nya itu tergantung dari konsultasinya dengan tenaga kesehatan bisa 3 bulan sekali bisa sebulan sekali jadi kalau misalkan dalam keadaan sehat ya bolehlah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kalau misalkan dia memang sakit memang harus rutin ya harus rutin tiap bulan atau tiap minggu harus dikontrol terus gitu supaya mencapai jilai stabil tersebut itu kalau untuk kencing manis yang kedua contoh konkretnya yang bisa sederhana adalah hipertensi tekanan darah tinggi nah untuk tekanan darah tinggi nah itu biasanya kita cek tensi kan ya kan angka normalnya 120 per 80 nah jadi kita harus ya harus kontrol kalau menurut saya untuk orang-orang yang sudah berusia di atas 45 memang harus minimal 6 bulan sekali kita harus tahu meskipun dalam keadaan sehat meskipun dalam keadaan sehat ya seolah nggak ada gejala gitu ya ya seolah gejala karena sifatnya kan kronis jadi kita ya kita biarin 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 akhirnya orang tersebut hipertensi setelah hipertensi kalau tidak terkontrol kan sembuhnya susah nah itu syukur-syukur kalau dia ketahuan kalau misalkan dia tidak ketahuan itu bisa kualitas hidupnya jadi turun dia bisa komplikasi ke gagal jantung dan penyakit lainnya wah itu udah terlambat ya istilahnya udah ada komplikasi jadi sebelum jatuh ke komplikasi kita harus sadar jadi yang minimal ya tadi cek gula darah cek tensi profil lemak mungkin juga kalau ada pemeriksaan tambahan itu nanti tergantung dari hasil pemeriksaan pemeriksaannya kurang lebih seperti itu ya baik dokter ini berhubung menarik nih seputar screening atau medical check up ini ada pertanyaan dari sosial media yang berkaitan mungkin nanti aku tanyakan satu persatu dokter bisa jawab dengan cukup detail ya dok ya pertanyaan pertama dari Maria Maria usianya 28 tahun Jakarta Jakarta dokter pelayanan kesehatan apa saja yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi resiko-resiko penyakit keturunan penyakit keturunan sebagai calon orang tua atau pasangan yang akan menikah seberapa pentingkah kita memeriksa faktor genetik kedua belah pihak thanks dok silahkan dokter penyakit keturunan ini kasusnya lagi mau mungkin mau married gitu ya atau mau jadi calon orang tua lagi promil atau apa apa sih yang perlu dicari tahu lebih dalam lagi goal standarnya atau sebenarnya ini optional juga sih atau bagaimana sih dokter silahkan sebenarnya ini dikembalikan lagi ke pasien tapi menurut saya kalau saya berada di posisi pasien memang itu penting kita ketahui dari faktor genetik kita apa yang kira-kira nanti bisa beresiko anak kita terkena penyakit tertentu jadi sekarang ada yang namanya tes sederhana ya tes bukan sederhana sih yang kompleks sekarang ada yang namanya tes DNA jadi untuk tes DNA itu biasanya ya diambil dari darah kita jadi bisa dicari tahu tuh kira-kira ada bakat-bakat penyakit apa ada bakat-bakat penyakit kanker kah atau penyakit infeksi yang lain kah itu bisa kita ketahui kalau itu yang kompleksnya tes DNA itu sebenarnya luas sih cuma saya terangin ini secara awam aja yang sederhana tapi sebelum tes DNA saya menyalankan sih kita cukup yang sederhana dulu dari pemirsaan fisik dari pemirsaan medical check up dari yang situ dulu kita pastikan dulu kita benar-benar sehat di sana baru kita nanti putuskan lagi berikutnya untuk yang lebih kompleks seperti tes DNA itu saran saya untuk kepada yang bertanya oke pada Maria gitu ya tapi sebenarnya kalau bicara kebutuhan dari masing-masing orang terhadap kebutuhan kesehatan ya kan berbeda-beda begitu ya dok ya terus ada juga bilang penting ada juga yang justru menomberduakan atau mungkin ada faktor juga apa ya entah itu stigma entah itu rasa takut ketika mau melakukan check-check tersebut oke apa ya jadi takut nih malah jadi ketahuan gitu atau apa ya kan banyak aja ya faktor-faktor yang kita temukan di luar sana gitu jadi bagaimana tanggapan dokter terhadap contoh-contoh kasus seperti itu oke jadi kalau masalah takut sebenarnya kita nggak usah takut lebih baik deteksi dini daripada kita tahu belakangan pada saat parah kita obati karena kalau udah parah biasanya udah susah-susah sembuh seperti kanker stadium lanjut makanya lebih baik menyegar daripada mengobatikan dan lebih baik tahu di awal baik-baik tahu jadi kita cepat mengambil tindakan pengobatan supaya di orang itu sembuh dan dia bisa meningkatkan kualitas hidupnya seperti stik tiga meslo tadi jadi karena costnya juga lebih murah ya daripada kuratif atau rehabilitatif tadi gitu ya artinya efeknya juga banyak nih kalau udah sampai ke tahap sudah terjadi gitu ya dok jadi disini pentingnya pencegahan daripada pengobati balik lagi ke situ ya ya betul basic banget baik ini pertanyaan selanjutnya ya dari Hattie oke Hattie usia 25 tahun Bekasi oh Hattie Mbak Hattie nih dok kalau untuk screening kesehatan mental mental health gitu ya kira-kira seperti apa ya apakah bisa di poskesmas oh ini nanyanya langsung nih to the point bisa nggak di poskesmas untuk cek kesehatan mental untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami mental illness atau tidak kapan harus ke psikolog atau psikiater apa bedanya oh gitu ya ini spesifik ya pertanyaannya jadi mungkin apa sih yang bisa dokter sampaikan nih ini masih muda ya usia 25 tahun oke mungkin untuk penanyaan ini harus tahu dulu beda antara psikolog dengan psikiater mungkin saya akan menjelaskannya dengan cara yang sederhana jadi kalau untuk psikolog dia itu dia lebih sifatnya melalui ini seperti pembicaraan jadi untuk menganalisa pola pikir seseorang counseling ya counseling oh iya cari tahu pola pikir ya dok ya dari pola pikir jadi dia akan memberikan advice sehingga seorang tersebut pola pikirnya bisa menjadi lebih sehat sehingga dapat membantu problem mental illnessnya itu untuk kalau psikolog kemudian kalau yang kedua kalau untuk psikiatri itu memang adalah sudah dokter spesialis jadi dokter tersebut berhak memberikan pengobatan secara medika mentosa untuk banyak pasien-pasien yang mengalami mental illness tersebut nah nanti dokter tersebut juga bisa memberikan counseling itu pokoknya sudah lebih kompleks dan lebih komplit kalau memang mungkin ya kalau aku sih mikir kalau yang psikiatri misalnya ada gejala seperti disertai halusinasi atau apa atau mungkin jadi sulit tidur atau apa gitu ya kan kita nggak tahu ya masing-masing personal orang tuh problemnya apa aja tergantung keluhannya juga dan peran dokter atau psikiater di sini tuh yang beri obat tadi ya dok ya kalau psikolog lebih ke apa ya pola pikir counseling cari tahu pola pikir aja apa yang ada di benaknya dia iya kenapa bisa jadi problem itu terus nanti problem solvingnya juga seperti apa dibantu pemetaan pikirannya begitu ya dok ya kalau lebih ya makanya saling kolaborasi biasanya antara psikiater dengan psikolog biasanya luar biasa ya itu ya bersinergi itu yang jauh lebih baik gitu ya iya bagus oke ini tadi belum terjawab nih apakah bisa di level puskesmas gitu ya bisa di level puskesmas dengan kesehatan seperti dokter umum bisa jika dokter umum itu dia mungkin pasti akan tahu ini mungkin butuh ke psikolog aja atau butuh ke spesialis aja tapi biasanya saya memberikan semua diarahkan nanti ya dok ya contoh nih misalkan dia mental illness ini sudah membuat dia kualitas hidupnya udah berantakan misalkan dia udah gak mau lagi kemana-mana contoh untuk kasus depresi misalnya orangnya udah gak mau lagi kemana-mana dia gak mau makan dia udah lemes dia udah gitu nah itu mungkin kita butuh ke lebih kompleks nih ke dokter spesialis yang disinergikan juga dengan psikolog biasanya jadi udah banyak perubahan lah ya misal pribadinya juga yang tadinya ceria terus jadi menarik diri dari lingkungan jadi udah berubah total jadi itu bisa tapi pasti nanti diarahkan ya kalau di puskepas itu pastikan ya pasti nanti mungkin kemana gitu ya karena pasti ada programnya seperti itu ya mungkin lebih ke wawancara atau isi isi questionnaire atau bagaimana karena pertanyaannya seperti apa kira-kira tes oh tesnya itu ya biasanya melalui wawancara dulu pertama ya mungkin kalau nanti disana ada memakai sebuah guideline tertentu ya akan disuruh isi nanti untuk lebih menguatkan diagnosisnya sehingga dengan diagnosis kuat kita akan lebih tahu kemana kita harus tindakan pasien ini seperti apa yang sebaiknya ini terkait tadi kebutuhan mas lho tadi juga ya sehat mental secure gitu ya dok ya sehat pun juga banyak kan ada sehat secara apa fisiologis fisik dan sehat secara mentally atau emotionally atau psikologically bahkan menurut WHO katanya ada yang menurut apa ya sehat secara socialnya seperti apa spiritualnya juga kompleks kompleks ya sehat tuh harus dilihat secara menyeluruh ya gak sekedar fisik aja atau bugar aja tapi tadi bagaimana dia nanti kehidupan sehari-harinya berinteraksinya seperti apa dan hubungannya dengan yang menciptakannya juga seperti itu seperti itu ya luas ya dok ya luas makanya menarik sekali ya oke ini pertanyaan selanjutnya ya dok ya move on nih pertanyaan selanjutnya dari mas atau bapak Kusnander dari Jakarta oke dokter akhir-akhir ini lagi marak medical tourism di negara-negara maju sebetulnya sebelum memutuskan berobat baik di dalam maupun luar negeri seru nih pertimbangan apa saja yang diperlukan untuk traveler yang sering bepergian keluar vaksin-vaksin apa saja yang diperlukan terima kasih dokter medical tourism ini bagaimana dokter ini dulu kali ya ini jawab ya satu per satu dulu pertimbangannya pertimbangannya apa itu dokter oke pertimbangannya itu kita kembali lagi ke topik tadi yang sudah saya jelaskan di sesi pertama itu ada empat pilar tadi kan ada yang promotif preventif kuratif dan rehabilitatif nah pasti sebuah penyakit itu keempatnya akan saling dibutuhkan untuk penyembuhannya jadi pastikan dulu sudah maksimal belum contoh pada pasien kencing manis contohnya apakah dia sudah maksimal dulu pengobatannya di dalam negeri kemudian dia apakah dia sudah menjalani diet yang baik apa belum karena tanpa dibantu dengan diet pasti orang itu ya susah sembuhnya terus saya pastikan ya informasi yang didapat itu bisa dimengerti sehingga pasien ini juga paham bagaimana progresifitas penyakitnya kemudian juga penting yang rehabilitatif artinya kita butuhkan kontrol ke dokter yang memberikan advice atau tenaga kesehatan yang terkait dengan penyakit yang diderita seperti itu jadi karena mungkin banyak yang berpikir ah diluar aja mungkin karena teknologinya lebih kekinian lebih canggih fasilitasnya lebih lengkap atau dokternya mungkin lebih apalah gitu ya menurut pandangan pertanyaan dari Mas Kusnander aku kan gak tahu nih lebih-lebih lagi seperti apa cuma mungkin sebenarnya di Indonesia juga udah bagus banget ya dok ya karena udah ada informasinya tadi benar-benar diserap dengan baik ya dok ya baik ya oke terus kemudian juga vaksin nah ini vaksin yang untuk traveler oke vaksin traveler ini juga pertanyaannya ya sebenarnya vaksin traveler itu tergantung di daerah mana yang akan kita tuju contoh ini saya akan memberikan yang sederhana ya contoh kita ke negara-negara Asia seperti Jepang, China seperti di Asia ya itu vaksinnya biasanya ada vaksin meningitis vaksin encephalitis vaksin flu sama vaksin yang berkaitan lah dengan tempat tersebut tempat di daerah yang akan dia tuju makanya butuhnya namanya konsultasi nanti sama fasilitas kesehatan terkait untuk kira-kira vaksin apa yang dibutuhkan untuk dia sebelum berpergaya supaya dia nanti saat di sana tidak kena gitu penyakit itu oke jadi begitu ya artinya apa sih lebih ketergantung lokasinya juga ya lokasinya kemana dulu nih gitu ya terus nanti bisa ada dikonsultasikan lebih dalam lagi siapa tau di sana lagi ada wabah penyakit apa gitu ya atau dari negara yang ada wabah terus kita mau pergi keluar kan takutnya menularkan di negara lain gitu kan kan khawatirnya seperti itu ya jadi itu sih situasional ya dok ya situasional betul tergantung konteks kasusnya juga sih oke baiklah kurang lebih seperti itu ya Mas Kusnandar oke ini pertanyaan terakhir nih dari Burhan 30 tahun tanggerang dokter ada tips tips khusus gak sih untuk merawat anggota keluarga yang sudah tua renta pikun dan bergantung oke kalau di Indonesia pusat pelayanan geriatri yang paling bagus dimana ya oke secara umum aja deh setiap rumah sakit juga insya Allah bagus sih pasti bagus sudah standar pastinya tapi tips untuk merawat anggota keluarga yang sudah tua renta pikun dan bergantung ya oke mungkin ini yang satu ini saya akan memberikan contoh kawan-kawan yang sudah saya lakukan itu contohnya adalah home visit jadi karena si pasien itu sudah tidak berdaya mungkin sesuai konteks yang disampaikan tadi dia sudah susah beraktivitas dia sudah di kamar aja dia susah berdiri makanya butuhnya namanya fasilitas namanya home visit ada ya dok ya udah mulai banyak fasilitas kesehatan seperti itu dan juga sempat saya praktek ada home visit jadi melalui home visit itu ya kita karena ketepasan pasien kita akan cek itu secara umum kira-kira ini gimana ya progresivitas penyakitnya gimana nanti langkah selanjutnya gimana terus kalian juga pada saat home visit kita akan edukasi karena pasti pasien-pasien seperti itu butuh support dari orang-orang sekelilingnya betul support keluarga teman secara fisik dan secara emosional pasti sangat dibutuhkan jadi salah satu yang efektif menurut saya adalah home visit seperti itu terus juga tipe orang tua itu juga ada yang tadi ini yang bergantung sih ya dok kalau yang masih mandiri kan juga banyak juga yang lansiat tapi masih seger masih aktif produktif Alhamdulillah dong gitu ya jadi sebenarnya terlihat dari profil-profilnya juga tapi ada salah satu layanan home visit tadi yang bisa dioptimalkan juga optimalkan juga begitu ya kalau di Green Medical Center sendiri mungkin ada juga gak sih mungkin yang bisa tadi home visit tadi terus bagaimana itu mungkin pelayanan yang terkait ke masalah ini begitu dokter oke di Green Medical Center ini ya kita saya pernah melaksanakan sebuah program untuk penyakit kanker ya kan penyakit kanker pasti dia kadang-kadang pasien itu sudah mencapai abses jadi dia bisa ada luka gitu di daerah contoh di kanker pagi darah dengan ada benjolan kemudian karena ada infeksi sehingga menimbulkan abses nah jadi butuh dan dia juga saya lihat dari secara fisik ya tidak mampu lah kesana pakai kursi roda ya kan nah makanya butuhnya namanya home visit untuk kita kontrol lagi luka dari si kankernya ini jadi kita bersihkan kita terus kontrol pasien ini kan dia pasti dengan spesialis juga konsultasi ya jadi kita optimalkan pengobatan dari pasien ini sama kita bantu bersihin luka kita berikan edukasi lagi hidup sehat seperti apa kemudian keluarga juga kita edukasi bagaimana supaya pasien ini tetap hygiene gitu meskipun dia terus berbaring kita harus tetap menjaga kebersihannya supaya penyakitnya ini tidak menimbulkan efek penyakit lain yang bisa memperburuk gejala kankernya tersebut karena kan ini artinya terbatas ya gerak dari pasien juga terus walaupun terlalu banyak apa ya pergerakan atau aktivitas takutnya malah jadi jadi apa ya lemah atau apa gitu ya dok ya jadi disini ada fasilitas namanya dijemput istilahnya kayak jemput bola juga ya dok ya jemput bola seperti itu ya nah ini bisa tadi ya barangkali bisa jadi opsi begitu ya ya opsi atau mungkin bisa jadi pengobatan utama juga ya dok ya utama bisa ya tergantung dari nanti diskusinya atau seperti apalah ya tentang kebutuhan pasien dan juga dokternya sendiri manajemennya seperti apa gitu ya baiklah dokter kita jeda dulu sebentar nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya dok ya baiklah Mirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih